Intro Baik, ini adalah sedikit citatan tentang workshop penggunaan autograf pada materi integral ini adalah tampilan dari autograf yang telah kita buka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengatur aksisnya sumbu X negatif, rentang sumbu X negatif, kemudian sumbu X positif, sumbu Y negatif, dan sumbu Y positif kemudian pengaturan gridnya, cekisnya dihilangkan setelah itu kita pilih option pilih square format, kemudian show a row ok nah langkah berikutnya adalah memasukkan fungsinya fungsi dari kurva yang akan kita buat Y sama dengan X tambah 3 ok nah ini adalah grafik dari kurva yang tadi kita masukkan langkah berikutnya kita menentukan ruas area-nya klik kanan, find area dan ada dialog box nah disini ada banyak metode, ada 4 metode ada rectangle negatif untuk polygon dalam kemudian kita menentukan start point-nya dan end point-nya partisinya 4 kemudian kita pilih ok nah bagian bawahnya adalah luas area-nya atau kita bisa mengklik kanan kemudian display informasinya disini sebelah kanan nah berikutnya kita bisa mengedit polygon-nya dengan memilih edit object kemudian kita mengganti metode-nya menjadi atau mengubah partisinya nah ini semua dilakukan di dialog box edit area ini nah ini adalah polygon luar dan kita lihat luas area-nya 14 kita coba edit lagi objek area-nya kita mengganti jumlah partisinya ya ini adalah perubahan partisi menjadi 8 maka area-nya menjadi 11 kita klik kanan kita mencoba animasikan dengan mengganti jumlah partisinya 500 500 dan dia akan berhenti pada jumlah maksimal yaitu 1000 kita coba di 1001 ya maka ada peringatannya bahwa sudah di luar ring yang disediakan kita coba sim sun rule maka kita akan dapati jumlah luas area-nya 12 ini adalah yang paling menekati yang tepat dengan jumlah yang kita cari pada lembar aktivitas siswa pada kesempatan ini juga saya akan mencoba untuk melakukan perbandingan dengan penggunaan geogebra pada materi integral dengan kasus yang sama yaitu dengan penggunaan poligon dalam poligon luar dan cari luasnya menggunakan integral nah untuk geogebra kita menggunakan memasukkan lebih dahulu fungsi y sama dengan x tambah 3 ya ini adalah grafiknya kemudian berikutnya untuk poligon dalam perintahnya adalah lower sum kemudian diikuti dengan berapa sintag functionnya kita masukkan fungsi f kemudian start value-nya negative 2 sesuai pada lembar kerja siswa atau lembar aktivitas siswa kemudian titik akhirnya adalah 2 kemudian jumlah partisinya kita masukkan 4 kemudian kita enter maka akan muncul persegi panjang atau poligon yang termasuk poligon dalam dengan jumlah atau luas area 10 kemudian kita bisa mengedit jumlah partisinya kita naikkan menjadi 8 maka dia akan berubah dengan jumlah partisinya kita juga bisa kita dengan double click pada partisinya kemudian kita bisa mengganti jumlah partisinya langsung di dialog box kita coba 100 2000 kita coba 2000 ya ternyata pada GeoGebra bisa melebihi dari 1000 kita coba kita coba kemudian kita akan mencoba untuk poligon luar perintahnya adalah upper sum dan kembali lagi kita memasukkan fungsinya fungsi f start x value nya negative 2 and x value nya 2 kemudian jumlah partisinya kita masukkan kembali 4 kemudian kita enter maka ini adalah hasil dari poligon luar y sama dengan x tambah 3 kita akan mencoba mengganti jumlah partisinya menjadi 8 ya muka dia akan mengikuti perubahan pada jumlah partisi sesuai dengan kita masukkan kita coba hide lagi kita sembunyikan sekarang kita menggunakan fungsi atau perintah integral untuk mencari luas area kemudian kita enter maka akan muncul luas area nya adalah 12 ya sesuai dengan apa yang kita cari pada lembar aktivitas siswa nah berikutnya adalah bagaimana lembar kerja pada GGBRA ini bisa efektif kita gunakan salah satunya menggunakan fungsi slider dan fungsi checkbox untuk menyembunyikan dan munculkan poligon luar poligon dalam dan integral ini penggunaan slider atau penggunaan slider sembunyikan munculkan kembali kemudian slidernya bisa kita geser sehingga dia mengikuti perubahan jumlah partisi yang muncul pada gambar dan kita new untuk mencoba mempraktikan pembuatan poligon dalam poligon luar dengan menggunakan fasilitas checkbox dan slider yang ada pada GeoGebra kita masukkan fungsinya Y sama dengan X tambah 3 kemudian kita akan mendapatkan pada gambar ada kurva Y sama dengan X tambah 3 atau didefinisikan dengan F dan kita masukkan perintah untuk poligon dalam lower sum dan kemudian Terima kasih. Dan langkah berikutnya adalah kita membuat slider untuk membuat jumlah partisinya kita tentukan secara dinamis. Dan kita buat variablenya, saya buat disini n, kemudian bentuk bilangannya adalah integer. Ini adalah rentang, minimal 1, dan maksimal saya buat 100. Kemudian ok. Maka ini adalah slider dan belum berfungsi slidernya. Nah untuk memfungsikan slidernya, maka kita mengedit lower sum yang tadi kita buat. Jumlah partis yang sebelumnya adalah angka yang kita masukkan, kita ganti dengan variable n. Yang menjadi variable dari slider. Jadi pergeseran slider itu juga akan mempengaruhi atau mengikuti perubahan pada jumlah partisi yang ada pada poligon dalam. Kemudian kita bisa menambahkan fasilitas checkbox untuk memunculkan dan menyembunyikan grafik. Kita buat yang pertama ini adalah poligon dalam. Kita pilih A, karena A itu adalah poligon dalam. Kita coba, ya kita uncheck, maka poligonnya akan hilang. Kemudian kita checklist lagi, dia akan muncul. Nah hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk poligon luar. Luar. Kita coba membuat poligon luar. Masukkan fungsinya, kemudian static value-nya, negative 2. Nx value-nya adalah 2. Dan number of rectangle-nya, partisi-nya kita akan langsung ganti dengan n. Agar perubahannya sesuai dengan perubahan slider yang kita geser. Ya, sudah langsung berfungsi. Dan berikutnya adalah kita menambahkan kembali fasilitas checkbox untuk memunculkan dan menyembunyikan poligon luar. Kita memilih C, karena untuk poligon luar adalah C. Nah, untuk menggesernya kita harus fix-nya dihilangkan dulu. Kita klik kanan. Fix, kemudian baru bisa digeser. Kemudian kita checklist lagi fix-nya agar dia tidak mudah digeser-geser. Nah, hal yang sama juga kita bisa gunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan luas area yang dihasilkan dari fungsi integral atau perintah integral. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.